Terima kasih Jangan mendekati zinah Posisi bercampur baur itu sudah mendekati perzinah Kalau dikatakan suami Hawatir istrinya Selingkuh Bisa jadi yang menyebabkan dia seperti itu Karena dia tahu Teman-teman sejawat dia pada selingkuh Maka dalam benak dia Jangan-jangan istri anak sama kayak gitu Atau na'udzubillah Bisa jadi sang suami yang selingkuh Sehingga dia khawatir Istrinya selingkuh Bisa jadi karena dua hal tersebut Tapi semoga istri yang bertanya tidak selingkuh Tapi dia mendapati Fenomena yang menyedihkan Benar loh jamaah kita ini Perzinaan yang terjadi ya Di tempat-tempat kerja itu Ya kita lihat Ada kepala desa Ada kepala desa Kepala puskesmas Cerita-cerita yang terjadi Itu banyak cerita itu Yang diangkat mungkin gak banyak Tapi terjadinya seperti fenomena gunung es Atasnya dikit bawahnya banyak Apa tugas istri sebenarnya? Pertama kita tahu Seorang istri ini Gak punya kewajiban Untuk bekerja cari duit Dalam rangka memberikan nafkah kepada keluarganya Gak ada Sehingga Gak boleh suami memaksa istrinya Bekerja cari duit Gak boleh Engkau menikahi dia Mengeluarkan dia dari rumah orang tuanya Dengan engkau menerima Ijab qabul itu Maka engkau punya kewajiban memberikan nafkah kepada istrimu Karena ada istri yang nyuruh Yang disuruh suaminya bekerja cari duit Sang istri gak mau gitu Aku mau ngurus di rumah aja Enggak engkau cari duit Maka gak harus dia taat sama suaminya Untuk risen pun seharusnya gak perlu dia izin sama suaminya Bang aku mau fokus di rumah Ngurusin anak-anak Dan untuk menjadi Istrimu yang benar Mampu-mampu seperti itu Tapi bab adab lah ngobrol sama suaminya Tapi suaminya sekali lagi gak punya hak Untuk memaksa istrinya bekerja Cari duit Tapi kalau pekerjaan di rumah Yang memang menjadi Kewajiban dia yang cari duit siapa Ya suami cari fulus Maka anak rasa Nanti harus bersabar menghadapi hal itu Karena menang Karena memang mungkin tadi ada fenomena Yang menyedihkan yang terjadi Di kantor dia Di tempat kerja dia Kemudian Nanti juga berusaha untuk Menjaga Menjaga diri Sampaikan kepada suami Handphone ku Ada Kalau iphone itu ada sharing family Dimana bisa Diketahui ada dimana orang itu Sampaikan kepada suaminya Ini aku kasih engkau Supaya engkau tahu aku Berada dimana Pulang kerja Kemana Ada kejadian Ada kejadian Di Medina Ini temen yang cerita Atasannya ini Na'udzubillah Suka berzina Majikannya suka berzina Akhirnya dia curiga Sama istrinya Karena dia berzina Di luar Kemudian apa yang dilakukan Teleponnya disadap Sama suaminya ini Itu semua Karena dianya yang melakukan Kemudian dia curiga Sama orang lain Kepada istrinya Tapi sekali lagi Semoga suami Anti gak seperti itu Tapi karena memang Fenomena yang ada Yang membuat dia ketakutan Dan sebenarnya itu Tanda cinta dia Kepada Anti Barakallahu